Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Hari ini kita akan menerjemahkan halaman 120. Kita akan bermain peran pembicara seperti gambar. Ini yang kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara sesama Guru kita membaca percakapan-percakapan. Jadi percakapan yang di bawah ini, ada berapa situasi ini? Sampai 9. 9 percakapan. Kedua, kita akan mengulangi percakapan-percakapan tersebut setelah guru kita. Kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara di persakapan tersebut. Jadi, masing-masing, kalau situasi pertama ini, ini situasi ya. Ada Alisa, Dayu, artinya dua orang. Satu kelompok. Dayu, apakah kamu mempunyai binatang peliharaan? Jadi, pet itu binatang peliharaan. Ya, saya punya. Saya memiliki dua kucing. Saya suka kucing. Seperti apa bentuknya? Mereka sangat kecil. Masih bayi. Sangat mengemaskan. Bulunya abu-abu, matanya besar, dan masing-masing mereka memiliki hidung yang merah jambu. Hidungnya merah jambu. Wow. Saya bisa membayangkan betapa mengemaskannya mereka. Situasi kedua. Benny dan Siti. Siti, rumahmu sangat bersih dan teratur. Sangat menyenangkan jika rumah memiliki rumah yang bersih dan teratur. Ini bisa menjaga kecoa dan tikus pergi. Jadi, kalau ingin kecoa dan tikus tidak ada di rumah, harus bersih dan rapi. Mereka tidak menyukai tempat yang bersih dan rapi. Oh, bukan begitu ya. Anda tahu kan? Kamu tahu kan? Mereka tidak menyukai tempat yang bersih dan rapi. Nah, seperti itu terjemahannya. Ya, kamu benar. Saya akan menjaga rumah saya bersih. Saya juga. Karena ada tu di sini, artinya saya juga. Ya, saya juga akan menjaga rumah saya bersih dan rapi. Saya tidak ingin rumah saya dipenuhi oleh kecoa dan tikus. Kita situasi ketiga. Apakah kamu pernah melihat kira sebenarnya Udin? Maksud saya, tidak di TV atau televisi atau di majalah? Ya, saya pernah melihatnya. Seperti apa bentuknya? Mereka sangat bersahabat dan suka bermain. Wah, sangat menarik. Karena sepanjang yang saya ketahui, tidak seluruh kira itu bersahabat. Saya ingin melihatnya juga. Situasi keempat. Dayu, apakah kamu sering pergi ke pasar tradisional di akhir pekan? Ya, saya pergi. Seperti apa bentuknya? Apakah di sana sangat ramai? Ya, betul. Kamu sebaiknya pergi di hari kerja. Jadi, weekend itu sabtu minggu. Weekdays hari kerja. Jadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Baiklah, terima kasih. Edo, kamu kelihatannya sangat senang. Ya, saya sangat senang. Ayah saya baru membelikan saya sebuah sepeda baru. Sangat menyenangkan. Seperti apa bentuknya? Sepeda itu merah. Warna favorit saya. Dan, juga besar. Mira, Kamu memotong rambut indahmu ya? Kenapa kamu melakukannya? Kamu memiliki rambut panjang yang bagus dan berkilau. Kamu memiliki rambut yang panjang yang indah dan berkilau. Karena ini lebih praktis. Saya tidak memiliki banyak waktu untuk perawatannya. Ya, perawatan rambut maksudnya ya? Itu bagus. Baiklah. Kamu masih terlihat... Apa maksudnya amazingnya ya? Cantik ya? Luar biasa. Dengan potongan rambut seperti itu. Terima kasih, Lisa. Situasi tujuh. Udin, kamu kelihatan upset semacam apa ya? Kesal. Ada apa? Saya sangat kecewa dengan kualitas HP yang saya beli. Selpon itu HP ya. Barang itu tidak sebagus seperti di iklan. Saya... Apa ini? I'm sorry itu saya juga... Saya ikut bersedih ya. Semacam itu. Saya ikut bersedih. Situasi ke-8. Saya sangat marah. Kenapa? Nita mencontoh selama ujian. Tetapi, dia memperoleh nilai lebih baik daripada saya. Itu sangat tidak bagus. Tetapi, harap sabar. Marah. Tidak akan merubah apapun. Lanjut. Ke situasi 9. Apakah kamu mengetahui... Eh, bukan mengetahui ya. Apakah kamu kenal Rani Maharani? Ya, saya kenal. Seperti apa rupanya? Dia sangat baik dan sopan. Dia juga cerdas. Dia sangat... Impresif. Impresif ini... Menakjubkan ya. Mengesankan. Dia sangat... Mengesankan. Mengesankan. Nah, ini... Refleksi. Artinya... Ujiannya ya. Apa kamu... Mengerti dengan pelajaran atau tidak? Kita akan bekerja dalam kelompok... Untuk melihat... Atau... Meriksa... Merifleksi... Apa yang telah kita pelajari. Kita akan mendiskusikan... Apa yang telah... Kita... Pelajari. Nah, sekarang kita mengetahui... Untuk menanyakan informasi... Bentuk fisik... Ya, fisik sesuatu... Atau orang... Kita menggunakan... What does... What do... Untuk... Menanyakan... Tentang fisik... Kebiasaan... Atau karakter... Kita menggunakan... What is... Atau... What are... Does... Digunakan... Ketika... Menggunakan... Kita bertanya pada... Orang ketiga tunggal... Do... Digunakan... Untuk... Orang jamak... Begitu juga... Is... Untuk... Orang ketiga tunggal... Dan... Untuk... Jamak... Ya... Nah... Ini... Kita lanjut... Nah... Mungkin sampai sini dulu ya... Mudah-mudahan bermanfaat... Sampai jumpa...